Intro Kabupaten Tasikmalaya patut bangga dengan produk Kopi Cigalontang yang kini mulai dikenal oleh masyarakat pecinta kopi. Kopi Cigalontang merupakan salah satu LMDH binaan disperindag yang kini mulai dikenal di kalangan pecinta kopi. Bahkan kini Kopi Cigalontang sudah menembus pasar internasional. Bupati Ade Sugianto pun mengakui cita rasa Kopi Cigalontang memiliki cita rasa yang eksotik dan unik. Apip selaku pengamat kopi sekaligus pemilik rumah Kopi Bareto pun menegaskan bahwa produk kopi Tasikmalaya memiliki cita rasa yang berani bersaing di pasaran, khususnya Kopi Cigalontang. Ia pun menginformasikan bahwa Kopi Cigalontang menjadi salah satu menu di kedainya. Alhamdulillah mereka sudah berkembang jual sendiri, olah sendiri gitu ya. Kalau dulu masih sedikit, ya di kedai saya masih ini. Akhirnya di kedai kita di rumah Kopi Bareto ini, ya selalu tersedia Kopi Cigalontang. Nah, kemudian ketika sudah dikenal Kopi Cigalontang, banyak yang teman-teman lain juga yang ikut datang ke sana membeli dari sana. Mereka akhirnya punya daya tawar kan. Kalau dulu petani bawa ke Bandung, bawa ke Garut, ditawar sekian daripada dibawa pulang ya udah jual aja kan gitu. Ya, kalau sekarang orang yang butuh datang ke petani, mereka ke sana. Berbicara tentang rumah Kopi Bareto, yang berdiri sejak 5 tahun yang lalu, pada Selasa, 1 Oktober menjadi hari pertama Bareto membuka kedai baru. Sebab kini Bareto sudah berpindah lokasi. Jika sebelumnya terletak di Jalan Galunggung nomor 85, kini Bareto berada di Jalan Galunggung nomor 22, yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Konsep Bareto sendiri mengangkat suasana rumah zaman dulu, yang dipadukan dengan nuansa kekinian. Untuk rumah Kopi Bareto yang baru, api pengaku tetap membawa suasana klasik yang pas dengan konsep warna Bareto sendiri. Dan kebetulan, eksteriornya cocok untuk mewakili filosofi Bareto yang artinya bahula dalam bahasa Sunda. Untuk menu yang disajikan, api penjelaskan bahwa untuk menemukan keseimbangan rasa yang diharapkan, Bareto memiliki trik tersendiri untuk mempadu-padankan kopi yang ada. Yang menarik, pada setiap seduhan terdapat biji kopi Cigalontang sehingga menghasilkan perpaduan rasa kopi yang berbeda. Namun, aroma khas Cigalontangnya tetap terasa. Dalam skala yang lebih kecil, kita konsisten. Dalam dua tahun terakhir, kede kami itu mewajibkan selalu harus ada di seduhan dan di poj yang dijual, ditawarkan, biji, itu selalu ada kopi Cigalontang. Secara keseluruhan menu, tidak ada perbedaan yang signifikan dari sebelumnya. Namun, Bareto berupaya konsisten untuk menyajikan kopi khas Bareto. Selain itu, Bareto berupaya menyajikan menu yang kekinian. Serta, untuk memperkenalkan kopi Cigalontang, baik bagi yang sudah akrab dengan cita rasa Cigalontang maupun yang belum mencobanya. Melalui soft opening rumah kopi Bareto ini, Apip berharap tetap dapat mempresentasikan sajian kopi yang semaksimal mungkin untuk memanjakan lidah para penikmat kopi. Terima kasih telah menonton!